Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Rendungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia, yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu. Tolong kami supaya firmanmu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Hari ini, tanggal 2 Maret. Judul Renungan kita, Kebahagiaan Orang Miskin, Kotbah Yesus. Ayat Tafalan, Matius Pasal 5, Ayat 3 Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Yesus berkotbah di atas bukit. Dalam kata-kata permulaan dalam kotbah Yesus di atas bukit itu, Kristus sampaikan sehubungan akan kerinduan yang tertinggi dari setiap hati manusia. Itulah kebahagiaan. Yesus tahu bahwa kerinduan semua orang yang sedang mengikutinya dan yang sedang mendengarkan dia berkotbah adalah kebahagiaan. Kerinduan untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu telah ditanamkan oleh Tuhan Pencipta kepada setiap orang sejak pada mulanya. Untuk menjawab kerinduan itulah, Yesus mengkotbahkan tentang kebahagiaan. Kehadiran Yesus berkotbah di atas bukit dan mengawali kotbahnya perihal kebahagiaan adalah juga kegenapan atas nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sebagaimana yang terdapat di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 dan ayat 2. Dan itulah tujuan kehadiran Yesus di dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Kemudian memberikan kehidupan yang kekal dan penuh bahagia. Kebahagiaan itu pertama ditawarkan kepada mereka yang miskin. Yesus berkata, Berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius fasal 5 ayat 3. Kotbah janji kebahagiaan bagi orang miskin ini juga dicatat dalam kitab Inji Lukas. Yang dimaksud orang miskin yang akan berbahagia dalam kotbah Yesus adalah seperti pernyataan Petrus. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nasaret itu, berjalanlah. Sebagai mana yang tertulis di dalam kisah para rasul pasal 3 ayat 6. Petrus tidak memiliki emas dan perak. Itu pertanda miskin. Tetapi dia memiliki nama Yesus Kristus di dalam dirinya. Miskin yang dimaksud dalam kotbah Yesus juga seperti seorang janda miskin yang datang dan memberikan persembahan 2 peser, 1 duit. Dan Yesus berkata, Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sebagai mana yang tertulis di dalam Markus pasal 12 ayat 42. Inilah yang dimaksud miskin di hadapan Allah. Mereka Allah yang empunya kerajaan sorga. Sebagai mana yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 3 bagian B. Orang miskin di hadapan Allah yang akan empunya kerajaan Allah adalah mereka yang merasa miskin rohani, tetapi merasakan peka atas kebutuhan mereka akan perkara-perkara kerajaan sorga. Sebagai mana yang terdapat di dalam SDA Bebel Commentary halaman 325. Mereka yang tidak merasakan kebutuhan rohaninya, mereka yang berpikir bahwa mereka sendiri kaya, merasa tidak ada kekurangan apapun, sesungguhnya mereka inilah yang tidak empunya. dan mempunyai kerajaan Allah. Sebagai mana yang tertulis di dalam Wahyu pasal 3 ayat 17. Itulah janji Yesus sahabat kita itu kepada kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.